Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan membuat mac and cheese atau macaroni skuttle disini saya sudah siapkan bahan-bahannya disini saya menggunakan sosis 2 buah sosis lalu saya potong-potong seperti ini lalu disini saya menggunakan 200 gram macaroni lalu disini saya menggunakan 250 ml susu cair dan disini saya ada keju disini saya menggunakan cheese filling jadi saya bukan menggunakan keju mozzarella cheese filling itu seperti ini saya membelinya seperti ini lalu disini ada keju parut secukupnya saja disini saya menggunakan kurang lebih 200 gram lalu disini ada 2 sendok makan tepung terigu biasa saja lalu disini ada 1 sendok temerica dan disini ada ada setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan margarin lalu disini ada setengah buah bawang bomba yang sudah saya iris-iris langkah pertama oh ya teman-teman disini saya sudah siapkan tempat untuk nanti panggang si macaroni skuttle-nya ini sekarang saya akan menyalakan kompornya kita menggunakan api sedang saja lalu saya akan masukkan margarinnya sekarang kita tunggu margarinnya sampai leleh dulu ya oke teman-teman oke teman-teman ini margarinnya sudah cair sekarang saya akan masukkan bawang bombay masukkan kita oseng-oseng lalu disini ada sosis saya akan masukkan juga disini kita oseng-osengnya tidak perlu pakai lama-lama banget ya sebentar saja oke teman-teman ini sepertinya saya hentikan dulu karena saya ada yang lupa macaroni belum saya rebus sekarang saya akan rebus dulu macaroni-nya setelah itu akan saya masukkan ke sini tapi ini kompornya saya matikan dulu nah teman-teman ini sudah saya matikan ya kompornya lalu disini saya sudah siapkan panci dan diisi dengan macaroni saya akan menyalakan kompornya sekarang kita rebus macaroni-nya ini sampai matang oke teman-teman ini macaroni-nya sudah matang lihat sudah empuk sekarang saya akan matikan kompornya lalu saya akan saring akan saya buang ya airnya seperti ini ini saya nah saya taruh disini ya ini tidak saya nyalakan ya kompornya ya lanjut sekarang disini tadi kan kita sudah tumis sekarang saya nyalakan lagi kompornya oke teman-teman sekarang kita tunggu dulu panas ya ini belum panas teman-teman ini tadi sudah panas ya minyaknya juga bukan minyak margarin sudah aduk-aduk-aduk sekarang saya akan masukkan macaroni-nya lalu sekarang saya akan masukkan garam dan merica setelah itu saya akan masukkan susu cair saya akan masukkan semuanya aduk-aduk kembali kita gunakan api sedang saja teman-teman sudah seperti ini saya akan masukkan sebagian sebagian keju parut saya akan masukkan sebagian saja segini saja lalu kita masukkan lagi cheese filling-nya kalau ini aku masukkan sedikit saja oke sekarang kita aduk-aduk yang terakhir disini ada 2 sendok makan tepung terigu saya akan masukkan saya akan masukkannya sedikit-sedikit saja dulu kalau teman-teman mau pakai sayuran bisa ya disini saya tidak pakai sayuran karena lagi kosong bahan-bahan di kulkas teman-teman aku tambahkan lagi cukup saya sisakan segini ya karena ini sudah kental ya teman-teman masak terus sampai benar-benar si susunya ini menyerap atau menyatu sama makroninya ya oke teman-teman lihat ini sudah keringnya sudah tidak ada lagi cairan-cairan susunya sudah menyerap sama makroninya ini sekarang saya akan matikan kompornya lalu disini saya sudah siapkan tempat-tempat ya ini kita taruh disini saja teman-teman saya akan masukkan ke sini sedikit demi sedikit kalau kurang kalau teman-teman misalkan ini tidak cukup saya kan ini bikinnya banyak teman-teman bisa tambahin lagi tempat-tempatnya atau mau pakai tempat apa saja boleh disini saya ada tempat kecil-kecil seperti ini nanti kalau kurang saya akan masukkan ke sini oke teman-teman ini jadinya tiga tempat seperti ini sekarang saya akan masukkan kejunya pertama saya akan masukkan keju parut disini dulu kalau teman-teman tidak begitu suka keju boleh dikurangin kejunya nah sekarang saya akan taburin cheese filling sekarang yang ini lalu aku aku mau taburin lagi atasnya ya sedikit saja supaya tidak banyak yang kosong sudah beres nah teman-teman sekarang saya akan panggang disini saya sudah siapkan loyang panggangan saya akan panggang nah teman-teman ini sekarang tinggal saya panggang disana saya sudah siapkan panggangan open saya sudah suhu 150 derajat celsius saya akan panggang selama 20 menit saja oke teman-teman sekarang saya akan masukkan ya ini sudah panas ovennya lihat di suhu 150 derajat celsius lalu menggunakan api atas bawah dan tadi saya sudah puter selama 20 menit sekarang saya akan masukkan kita taruh di tengah-tengah ya teman-teman oke teman-teman ini sudah 20 menit aku panggang di dalam oven sekarang ini sudah pas banget ya lihat sudah sampai 0 tinggal nunggu tinggal nunggu gitunya saja aku iniin aja karena sudah dalamnya sudah bagus banget warnanya lihat sudah cantik sekarang aku akan keluarkan dari oven oke teman-teman ini mau aku dinginkan dulu oke teman-teman make and cheese ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye 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 di video selanjutnya Terima kasih.